BAB 90 Garis antara percaya diri dan terlalu percaya diri Nonasia, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi King Kong Internet Security saat ini di pasar telah diciptakan kembali dan ditingkatkan selama bertahun-tahun itu bukan lagi perangkat lunak yang sama denganku. Selanjutnya, Cui Corpse sudah memiliki posisi stabil di pasar tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya apalagi meruntukannya, kata Xiaomo. Xiaomo sama sekali tidak salah dengan analisisnya. Hampir tidak mungkin untuk menjatuhkan perusahaan yang sudah mapan seperti Cui Corpse. Tapi kemudian jadi apa? Xing Hei mengajukan pertanyaan kepada Xiaomo, apakah kau tahu industri mana yang paling cepat berubah dan paling sering di era kita? Komputer dan elektronik, itu benar. Sebuah inovasi baru dapat mengubah lanskap industri dalam semalam, jadi sejarah Cui Corpse tidak berarti apa-apa dalam lanskap yang terus berubah ini. Itu mungkin saja begitu tetapi perkembangan dalam industri elektronik telah melambat secara signifikan. Aku tidak berpikir kita bisa menjatuhkan Cui Corpse bahkan dalam beberapa tahun mendatang. Xing Hei tiba-tiba mendorong tangannya dengan kelima jari telunjuknya terjulur. Ketika Xiaomo mencoba untuk mencari tahu apa arti gerakannya, dia berkata, 5 hari. Apa 5 hari? Xia Xi tidak bisa menahan kegembiraannya dan berseru, kak berarti kita hanya akan menggunakan 5 hari untuk menjatuhkan mereka dan tidak beberapa tahun. Xiaomo hampir jatuh karena terkejut. Dia megap-megap melihat Xing Hei seperti sedang melihat alien. 5 hari, bagaimana mungkin? Xiaomo menjawab dengan gelisah. Dia tiba-tiba merasa kedua orang itu mempermainkannya. Dia melanjutkan, Nona Xia, apakah kau serius? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau tahu tentang komputer dan pemrograman? Bagaimana kita bisa mengalahkan Cui Corpse hanya dalam waktu 5 hari dengan kita bertiga? Ini tidak mungkin. Xing Hei meletakkan tangannya ke bawah dan menjawab dengan tenang, tidak ada yang mustahil, dan aku katakan kita bisa membuat kemungkinan ini menjadi kenyataan. Nona Xia, pengrograman tidak sesederhana yang kau kira. Memang ini cukup sulit bagi sebagian orang. Jika bukan karena fakta bahwa Xing Hei masih bisa berbicara dengannya secara logis, Xiaomo akan percaya dia benar-benar kehilangan pikirannya. Ada garis tipis antara kepercayaan diri dan terlalu percaya diri, dan menurut pendapat Xiaomo, Xing Hei telah melangkah di atasnya. Xiaomo sendiri dielulukan sebagai ahli komputer ketika dia masih kecil. Pada saat itu, industri belum stabil perubahan terjadi secara praktis setiap detik. Namun, dalam lingkungan yang kacau seperti itu, Xiaomo berhasil menguasai teknik pengrograman yang mengesankan dan menulis semua perangkat lunak keamanannya sendiri. Dia cukup tak tertandingi saat itu. Meski begitu, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikan versi aliansi King Kong Internet Security. Oleh karena itu, dari sudut pandangnya, mereka bertiga akan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk menyelesaikan pengkodean perangkat lunak manajemen PC ini. Setelah itu, mereka masih perlu membawanya ke pasar dan membiarkannya melalui pengujian beta tertutup dan terbuka sebelum mereka bahkan bisa mendekati Cui Korps yang mengancam. Namun, Xing He memiliki kesombongan untuk mengatakan mereka bisa mengalahkan Cui Korps hanya dalam lima hari. Menulis kode saja akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada itu. Itu adalah angan-angan semata. Bukan karena Xiaomo memandang rendah pada mereka tapi itu hanya sebuah misi yang mustahil. Xiaomo menarik wajah panjang dan berkata, Nona Xia, aku menghargai bahwa kau memiliki keyakinan padaku tetapi jika tim hanya terdiri dari kita bertiga, peluang rencana keberhasilanmu ini adalah 0%. Dengan kata lain, dia tidak bisa membantu mereka melakukannya. Xiaomo berpikir bahwa setidaknya akan memberikan Xing Hei jeda tapi jelas dia tidak tahu apa-apa tentang kepribadian Xing Hei karena dia benar-benar tidak siap untuk apa yang dia katakan sebagai balasannya. Bab 91. Melebihi Manusia Tim ini sebenarnya adalah pertunjukan seorang wanita. Kau dan adik laki-lakiku di sini hanya untuk membantuku dengan tugas-tugas lain. Nona Xia, Xiaomo akhirnya kehilangan itu, dia diinterogasi dengan tajam apakah kau tahu pemrograman. Saya ragu bahwa Anda melakukannya karena Anda cukup naif untuk berpikir perangkat lunak manajemen PC dapat ditulis dalam 5 hari Anda sendiri tidak bisa. Apakah kau tahu berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat hanya perangkat lunak antivirus yang sederhana? Bahkan dengan tim yang berdedikasi itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Pemrograman tidak berjalan di taman sehingga kau bisa berhenti menjadi begitu bodoh. Xia Zi tiba-tiba meledak dalam tawa hingga tak terkendali. Xiaomo menatapnya, ekspresinya meredup. Xiaomo tidak tahu apa yang ditertawakan oleh Xia Zi, tetapi dia merasa Xia Zi menertawakannya. Apakah ada yang salah secara mental dengan pasangan saudara kandung ini? Pikiran itu muncul di pikiran Xiaomo. Sudah cukup kata Xing He pada Xia Zi, membungkamnya dengan efektif. Dia kemudian berpaling ke Xiaomo, terlepas dari keyakinanmu dalam rencana ini, pekerjaanmu selama 5 hari ke depan adalah fokus sepenuhnya pada tugas yang kuberikan kepadamu. Kau dapat melanjutkan ceramahnya setelah hari kelima berakhir. Tapi, kakak Xiao, Xia Zi menyelah, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata, jangan buang waktu berdebat dengan kakakku, dia memiliki bakat yang unik di departemen ini. Apakah benar, dia juga merasakan ada yang salah dengan otak Xing He? Mungkin Xing He memang mengalami kerusakan mental, maka dari itu mengapa dia bisa membuat rencana yang sama gilanya dengan yang baru saja dia katakan. Xia Zi pasti sedang menghiburnya. Pada akhirnya, Xiaomo memutuskan untuk bermain selama beberapa hari sejak Xing He memberi bantuan padanya. Xing He akan bangun dengan kenyataannya sendiri setelah rencana gagal. Salah satu manfaat terbesar bagi Xiaomo adalah kemampuannya untuk melepaskan diri dari hal-hal yang terkungkung. Dia memiliki cara yang jelas dalam menghadapi hidup. Ini adalah kualitas yang Xing He kagumi pada diri Xiaomo. Meskipun Xiaomo hanya menyukai kekonyolan Xing He, dia tidak mendekati tugasnya dengan sia-sia. Xiaomo telah berjanji pada Xing He bahwa dia akan membantunya dengan kemampuan terbaiknya sehingga itulah yang akan dia lakukan, terlepas dari fakta bahwa Xiaomo masih percaya segala pengaturan itu dilakukan dengan terlihat bercanda. Xiaomo menutup mulutnya dan pergi bekerja. Dia akan membiarkan kenyataan yang berbicara untuk wanita itu, membuktikan kepada Xing He bahwa rencananya itu gila dan ditakdirkan untuk gagal. Namun, dia segera menunjukkan betapa salahnya dia. Setelah seharian bekerja dengan Xing He di ruang kerja, Xiaomo benar-benar terpesona oleh kemampuan pemrogramannya. Xing He bisa bekerja dengan 10 superkomputer secara bersamaan, masing-masing dengan koding program yang berbeda. Bagian yang paling menakutkan adalah nol kesalahan. Dia terbang di antara komputer seperti kupu-kupu yang anggun, tetapi yang memiliki pengetahuan komputer yang baik. Efisiensi dan kemampuannya lebih baik daripada bot pengkodean khusus. Xing He sangat baik sehingga dia bisa tahu kapan sebuah program akan selesai diuji. Z komputer nomor 3 sudah siap. Pergi dan lihatlah itu, Xing He berbicara kencang, sementara tetap sambil bekerja dengan komputer nomor 7. Baik, Xia Xi akan bergegas ke komputer nomor 3 dan Xing He memang benar. Xiaomo menatap terkesima pada Xing He seperti dia sedang melihat seorang monster. Xia Xi berjalan melewatinya dan berkata, Kakak Xiao, bukankah sudah kukatakan? Otak kakakku berbeda dari manusia normal. Mulut Xiaomo sedikit bergetar. Itu salah satu cara untuk mengatakannya. Berbeda dari manusia normal, tidak ini melebihi manusia. Apakah kau yakin kakakmu bukan alien yang menyapar? Xiaomo bertanya dengan curiga. Xia Xi merendahkan suaranya secara misterius dan berkata, Sebenarnya aku selalu bertanya-tanya apakah dia bahkan kakakku. Bab 92 Halo pembaca, bagaimana bisa dia bukan kakakmu? Xiaomo tercengang. Xia Xi menyodorkan hipotesisnya dengan bersemangat mengingat dia berhasil menarik penonton. Pernahkah kau mendengar tentang reinkarnasi? Reinkarnasi, seperti hal-hal berbau agama. Xiaomo, yang belum pernah membaca novel web, membingungkan Genre dengan makna yang lebih umum. Tidak reinkarnasi adalah. Xi ada tahi lalat di bokong kiri, bukan? Xia Xi berkata dengan suara yang keras. Xia Xi terbatuk keras dan menelan sisa kata-katanya. Dia bingung sambil tersipu malu tampak di wajahnya. Kak, bisakah kau tidak mengungkapkan informasi pribadi dengan begitu angkuh? Xia Xi menggerutu. Xia Xi menjawab dengan senyum, Lalu aku memintamu untuk tidak mengungkapkan reinkarnasiku yang sangat pribadi dengan begitu mudah juga. Xia Xi merasa sangat sulit untuk tersenyum kembali. Jadi, kau mengatakan, Xiaomo mendesak tetapi Xia Xi memotongnya langsung. Itu saja yang akan aku katakan tentang kehidupan kakak perempuanku karena aku menghormati privasinya. Aku tidak akan mengungkapkan apapun bahkan jika kau memohon padaku. Tidak aku penasaran mengapa Miss Xia tahu ada tahi lalat di bokongmu. Bung, itulah detail yang sedang kau fokuskan pada. Xia Xi tidak bisa berkata-kata. Untuk mencegah kesalahpahaman, dia masih menjelaskan aku tersengat oleh lebah di belakangku ketika aku berusia 7 tahun. Kau bisa membayangkan sisanya. Tapi mengapa lebah hanya menargetkan bokongmu? Xiaomo menindaklanjuti. Xia Xi memutar matanya. Bagaimana aku tahu? Aku akan kembali bekerja. Xinghei kembali berkata untuk mengisi kekosongan. Oh, aku tahu. Aku ingat itu karena Xi. Kak, Xia Xi menjerit dan melotot mengancamnya, menambahkan aku akan bunuh diri jika kau mengatakan sepatah kata lagi. Xinghei berkedip beberapa kali sebelum kembali ke layar komputer, berkata, Baiklah, mari kita semua kembali bekerja. Xiaomo menurunkan kakinya. Nona Xia, kau tidak bisa menggoda kita seperti itu. Penonton masih menunggu. Kau adalah satu-satunya di antara penonton. Para pembaca tidak dihitung. Tentu saja, para pembaca dihitung. Tanpa mereka, siapa kita? Kita berhutang banyak pada mereka. Kita harus menjaga hal-hal tertentu sebagai misteri. Oke, dengan cara ini mereka akan terus datang kembali untuk lebih banyak lagi. Aku jamin, mereka tidak akan kembali kalau kau tidak menyelesaikan ceritanya. Kalian berdua berdiri di sana sambil berbicara omong kosong, apakah plot akan menulis dirinya sendiri. Xinghei menyamakan mereka dengan tatapan dingin, memaksa Xiaomo dan Xia Zi kembali ke ruang kerja masing-masing. Kapan tahap rencana selanjutnya dimulai? Setelah beberapa waktu, Xiaomo mengangkat kepalanya dan bertanya, dia lebih dari siap untuk memisahkan musuh bebuyutannya. Xinghei mengangkat matanya dari layar komputer dan dengan senyum penasaran di wajahnya sambil berkata, waktunya satu minggu. Satu minggu. Xiaomo membalik-balik jadwal mentalnya dan menyadari mengapa. Satu minggu kemudian akan menjadi kompetisi peretas tahunan huasya. Karena kesempatan itu, juga akan menjadi hari inspeksi bagi otoritas keamanan komputer paling berpengaruh di negara itu. Semua perangkat lunak keamanan akan memasuki pemeriksaan, karena hanya perangkat lunak yang lulus inspeksi yang akan masuk ke pasar. Tiga paket perangkat lunak keamanan teratas biasanya akan menjadi item penjualan terpanas tahun berikutnya. Tetapi manfaat terbesar adalah untuk pemenang. Selain memiliki nomor penjualan yang bagus, perusahaan di belakangnya akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan si Empire. Perangkat lunak ini dapat dimasukkan ke dalam sistem operasi terbaru si Empire. Dan hampir 70 persen huasya menggunakan sistem operasi si Empire. Jika si Empire bersedia untuk membawa perangkat lunak keamanan, masa depan perusahaan akan ditetapkan karena produk mereka akan diperkenalkan ke pasar yang besar. Bab 93. Membebankan Anda karena pencemaran nama. Oleh karena itu, Cui Corps telah memberikan segalanya untuk memenangkan kesempatan ini serta bermitra dengan si Empire. Demikian pula, Sing He dan timnya bekerja ekstra keras bukan untuk bermitra dengan si Empire, tetapi untuk merebut kemenangan dari Cui Corps. Seminggu berlalu dalam sekejap mata dan itu adalah hari untuk kompetisi peretas. Pagi itu, ketika Sing He dan timnya bersiap untuk berangkat ke kompetisi, mereka dikunjungi oleh beberapa polisi. Apakah Anda nona Xia Sing He? Seseorang menuduh Anda karena fitnah, jadi bisakah Anda mengikuti kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan kami? Xia Zi menatap mereka dengan mata melotot bertanya fitnah. Apakah kau salah? Kakakku tidak melakukan hal seperti itu. Xia Sing He pernah menyerahkan laporan ke polisi yang mengatakan kecelakaan mobilnya dan kematian ayahnya terkait dengan Wu Rong dan Xia Wu Shuang. Dia menyindir hal yang sama selama perayaan pesta keluarga si. Awalnya, para wanita itu cukup murah hati untuk mengabaikannya, tetapi baru-baru ini tuduhan tak berdasar telah mempengaruhi harga saham Cui Corps sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengajukan tuntutan. Jika nona Xia tidak dapat menghasilkan bukti nyata, nona Xia akan diharuskan oleh pengadilan untuk membayar jumlah yang ditetapkan untuk mengkompensasi kerusakan, disebabkan oleh tuduhan tak berdasarnya. Polisi berkata tanpa emosi, tetapi jelas dari pihak siapa mereka berada. Sing He ingin tertawa setelah polisi menyelesaikan tugasnya. Wu Shuang dan kelompoknya benar-benar merupakan merek khusus yang tercelah. Mereka tidak bisa mengalahkan Sing He dengan adil dan dengan cara tepat sehingga mereka datang padanya dengan gugatan konyol semacam ini. Meskipun dia harus mengakui itu adalah kesalahan dan kelalaiannya untuk memberi mereka kesempatan untuk membawa masalah ini padanya. Tingkat keparahan dari gugatan pencemaran nama baik memiliki spektrum yang luas mulai dari drama ruang sidang hakim judi hingga jutaan dolar yang dibayar sebagai perbaikan. Namun, sebagian besar kasus akan diselesaikan di luar ruang sidang kecuali kerugian moneter yang terlibat. Saham Cui Korps baru-baru ini mengalami sedikit gejolak sejak pesta karena beberapa pemegang saham dan pelanggan mulai memiliki keraguan mengenai karakter moral bos. Sayangnya, Sing He tidak menyangka Cui Ming akan melakukan pukulan sepele seperti itu dan melayaninya pada hari itu. Cui Ming tidak mungkin tahu Sing He menghadiri kompetisi peretas tetapi fakta bahwa dia tidak menunggu sampai selesai menunjukkan betapa mereka menginginkannya mati. Cui Korps dan kemitraannya dengan si Empire akan dipatenkan hari itu atau setidaknya, mereka yakin itu akan terjadi. Jadi, mereka dengan sengaja mengajukan gugatan pada hari itu karena 1. Mereka takut Sing He akan muncul untuk menghancurkan kompetisi dan 2. Itu menguntungkan untuk hal-hal baik terjadi pada keduanya. Mereka akan mendapatkan kemitraan dan membalas dendam terhadap Sing He, tidak mungkin mereka akan kehilangan itu. Lebih jauh lagi, jika mereka menekan biaya setelah kemitraan ditanda tangani, sepertinya mereka mengintimidasi diri Sing He sehingga akan merusak reputasi mereka. Sejujurnya, dituntut oleh mereka bukan apa-apa bagi Sing He, dia juga berharap begitu. Bahkan, dia memiliki bukti untuk mendukung tuduhannya. Namun, masih terlalu dini untuk menunjukkannya. Buktinya hanya bisa menurunkan Wu Rong tetapi tidak Cui Ming dan Wu Shuang. Menunjukkan tangannya terlalu dini juga akan memberi mereka pengaruh atas Sing He. Jika itu hari yang lain, Sing He akan duduk untuk menyusun rencana serangan balik tapi hari itu dia juga harus menghadiri kompetisi peretas. Perangkat lunak mereka telah lulus pengujian internal, sehingga sudah waktunya untuk memasuki kompetisi dan mendapatkan tempat pertama. Tapi tanpa Sing He, sebagai programmer utama, bagaimana mereka bisa menang? Pikiran yang sama muncul melalui pikiran Xia Zi. Dia berkata dengan marah ini konyol, kakak perempuanku tidak salah menuduh mereka. Faktanya adalah, Zee, Sing He memotongnya dan berkata dengan tenang, kau memasuki kompetisi dengan Xiaomo. Aku akan mengikuti mereka ke kantor polisi. Kakak, Xia Zi memohon, kau tidak bisa mengikuti mereka, kita tidak bisa melakukan ini tanpamu. Bab 94, Dipisahkan. Dan jika mereka gagal, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Intinya adalah jika mereka melewatkan kesempatan ini, bukan hanya mereka kehilangan kesempatan sempurna untuk menantang Cui Korps, mereka juga akan secara tidak sengaja membeberkan seluruh rencana mereka ke Cui Ming. Itu bukan pertanda baik bagi mereka. Masa depan mereka bergantung pada kompetisi peretas ini. Xiaomo mengerti itu juga. Dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan cemas, nona sia, kau harus mencari cara untuk keluar dari ini. Xing He tidak bisa tidak hadir di acara kompetisi peretas. Tuan petugas kepolisian, kakak perempuanku benar-benar tidak mengatakan sesuatu yang melakukan fitnah terhadap mereka, tidak bisakah kita melakukan ini besok. Xia Zi berusaha membuju polisi itu tetapi ditolak dengan keras. Tidak, Xia Xing He harus mengikuti kami ke kantor polisi hari ini untuk membantu penyelidikan atau kami akan menahannya karena menghalangi keadilan. Tapi, Zi, Xing He memberitahunya dengan tenang, dengarkan aku, masuki kompetisi dengan Xiaomo, dan aku akan pergi dengan tuan-tuan ini. Xia Zi menggelengkan kepalanya, berkata, tidak kak, kau tidak bisa pergi. Aku harus ikut, percayalah padaku, aku percaya pada kalian berdua. Dengan itu, Xing He mengikuti polisi ke mobil polisi dan pergi. Xia Zi memperhatikan mobil itu berjalan cepat dan menendang ban mobilnya dengan marah. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang berengsek itu. Xiaomo yang relatif lebih tenang, berbicara setelah beberapa pertimbangan, gugatan yang mereka ajukan terhadap kakakmu tidak seserius itu, kita bisa membayar jaminannya. Itu tidak mungkin. Bukankah sudah jelas pihak siapa petugas polisi itu? Cui Ming pasti telah menarik beberapa tali di kantor polisi sehingga kakakku tidak akan keluar dengan mudah. Semakin Xia Zi memikirkannya, dia menjadi lebih gelisah apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini akhir bagi kita? Mereka telah menang. Xiaomo menggenggam tangannya rat-rat, merasa marah pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat tidak berguna karena ketidakmampuannya untuk menyelamatkan orang yang praktis menyelamatkan hidupnya. Aku mengerti. Xia Zi tiba-tiba berteriak. Dia membuka pintu mobil dan bergegas ke dalamnya, menambahkan, masuk kita harus pergi ke acara kompetisi peretas sekarang. Xiaomo bingung tapi dia juga melompat ke mobil, bertanya apa rencanamu. Xia Zi menatapnya dengan aneh. Jika memungkinkan aku benar-benar tidak ingin melihat orang itu lagi tetapi pada saat ini, hanya dia yang bisa membantu kita sekarang. Siapakah itu? Mata Xia Zi semakin gelap saat dia mengungkapkan, Si Mubai. Xiaomo terberangah ketika mendengar nama itu. Si Mubai adalah orang terkebuka di semua industri internet dan komputer Hua Xia. Semua orang dalam bisnis itu tahu tentang dia. Tak perlu dikatakan, dia diundang ke kompetisi peretas juga. Namun, Xia Zi terlalu optimis dengan rencananya. Mustahil bagi mereka untuk secara pribadi melihat Mubai bahkan setelah mereka mencapai tempat tersebut. Bagaimanapun, Mubai adalah VVIP. Dia tidak akan terlihat di kerumunan. Aku akan menyiapkan perangkat lunak kita dan kau mencoba untuk menemukan si Mubai. Aku tahu kita harus menyelamatkan nona Xia tetapi kita tidak dapat melupakan tugas kita yang sebenarnya, kata Xiaomo ketika mereka tiba. Xia Zi tidak punya masalah dengan itu. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, kalau begitu kita akan berpisah untuk fokus pada tugas terpisah kita. Hubungi aku jika ada sesuatu yang muncul, kakak Xiaomo. Baiklah, semoga beruntung. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Xinghei karena tanpa dirinya, mereka tidak mungkin menang. Namun, ketika Xiaomo melangkah menuju tempat pengujian, dia menemukan Cui Ming dan krunya. Seperti kata pepatah, mudah bagi musuh untuk menyeberang jalan. Aula pengujian cukup luas tetapi mereka hanya harus bertemu. Xiaomo ingin berbalik tetapi sudah terlambat Cui Ming telah melihatnya. Kedua pihak sama-sama terkejut. Beberapa tahun yang lalu, setelah Xiaomo didorong ke ambang keputusasaan oleh Cui Ming, dia berfantasi tentang menikamnya sampai mati ketika mereka bertemu lagi. Bab 95. Jatuh ke tangan Cui Ming Sejujurnya, sekejap niat membunuh muncul di pikirannya. Jika pembunuhan tidak ilegal menurut hukum, dia akan melompat ke depan dan mengambil nyawa Cui Ming. Xiaomo tidak peduli untuk menyembunyikan kebencian di matanya. Cui Ming melihatnya dan berkata dengan nada meremehkan Apakah itu kau, Xiaomo? Lama tidak bertemu. Memang itu sudah lama. Orang baik selalu mati muda kan? Tidak heran kamu masih hidup dan sehat. Xiaomo menjawab dengan sarkastis mencoba yang terbaik untuk menekan dorongannya untuk memukul Cui Ming di menghadapi. Mata Cui Ming berubah menjadi lebih dingin dan dia menjawab dengan senyum berbisa, Aku juga senang melihatmu karena aku berasumsi kau akan bunuh diri sejak lama. Suatu kali, Xiaomo berusaha melawan Cui Ming. Dia bahkan membawa kasusnya ke pengadilan tetapi hampir segera dibuang. Cui Ming terlalu kuat untuk diatasi. Dia tidak hanya gagal untuk membalas dendam tetapi juga memiliki semua garis hidupnya dipotong dari Cui Ming. Cui Ming memasukkannya ke daftar hitam di kota T sehingga dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Cui Ming juga aktif menemukan cara untuk menyakiti Xiaomo. Xiaomo tidak punya pilihan selain membawa adik perempuannya bersembunyi, mencari nafkah di pinggiran masyarakat. Hidupnya bisa disaring menjadi satu kata, sakit. Waktu tidak mengikis kebenciannya terhadap Cui Ming, melainkan justru mengasahnya. Sayangnya, satu-satunya yang terluka oleh kebencian itu adalah Xiaomo sendiri. Dia diingatkan hari demi hari bahwa balas dendam itu tidak mungkin. Dia telah mengundurkan diri untuk membawa dendam ke kuburannya tetapi untungnya Tuhan telah memberinya secercah harapan. Kompetisi peretas adalah secercah harapan. Xiaomo menyembunyikan permusuhannya dan memaksakan senyum licik menambahkan aku minta maaf karena hidup. Itu pasti kekecewaan bagimu. Ya, Cui Ming menatapnya dengan curiga sebelum bertanya tapi kenapa kau ada di sini. Bukan urusanmu. Xiaomo tidak ingin berbicara dengan pria itu lagi, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa membuang waktu lagi untuk menggiling gigi dengan Cui Ming agar dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya di sana. Cui Ming akan menghentikan rencana mereka jika dia tahu. Sebelum Xiaomo bisa pergi, Cui Ming melangkah di depannya menghalangi jalannya. Para pengawal di belakangnya memandangi Xiaomo seperti pria yang sudah mati. Dengan jendikan jari bos mereka itulah yang akan dia lakukan. Xiaomo menyipitkan matanya pada mereka dan berkata, Mengapa kau di sini? Cui Ming memotongnya dengan kasar. Xiaomo, jangan membuatku mengulangi sendiri untuk yang ketiga kalinya. Kau tahu apa yang akan terjadi? Xiaomo mundur selangkah dengan cepat. Aku tidak percaya kau punya nyali untuk melakukan apa saja di tempat umum seperti ini. Pegang pencuri itu, Cui Ming tiba-tiba berteriak dan pengawalnya segera datang ke Xiaomo. Xiaomo mencoba untuk berjuang dan berlari tetapi beberapa pengawal yang mengesankan fisik membuatnya terjepit ke lantai dengan segera. Di tengah-tengah perjuangan, Cui D jatuh dari kemejanya. Berhenti tepat di samping kaki Cui Ming. Ekspresi Xiaomo berubah segera, dia bisa merasakan jantungnya di tenggorokannya. Biarkan aku pergi. Dia berjuang keras mencoba mengklaim kembali Cui D. Tepat ketika tangannya hendak meraihnya, sepatu kulit Cui Ming yang sudah diwaks melangkah ke dalam Cui D. Pada saat itu, Xiaomo bisa merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Cui Ming melihat reaksi Xiaomo dan dia tertawa kecil, menambahkan, Lihatlah dirimu, begitu khawatir dan bingung. Pasti ada sesuatu yang penting di sini. Itu lebih penting, itu adalah mimpi dan harapan teman-temannya. Tanpa itu, mereka tidak punya peluang untuk mengalahkan Cui Ming. Balas dendam, mereka bisa terus bermimpi. Sayangnya, hal yang penting telah jatuh ke tangan Cui Ming. Jika Cui Ming tahu apa yang ada di dalam CD, apakah dia akan menghancurkannya? Hanya memikirkannya saja membuat visi Xiaomo menjadi hitam. 96 ya, saya memohon pada Anda. Translator Atlas Studios Editor Atlas Studios Yah, biarkan aku melihat apa yang ada di dalam sini, kata Cui Ming dengan tawa mengejek. Apakah ini semacam perangkat lunak? Cui Ming, kembalikan barang-barangku ini milikku. Xiaomo berteriak dengan marah. Dia hampir tak terkendali karena kekuatan kemarahan. Semakin dia berjuang, perasaan Cui Ming semakin merasa baik. Cui Ming berjongkok dan meludahi wajahnya. Apa maksudmu itu milikmu? Semua orang di sini melihatmu mencuri ini dari ku jadi beraninya kau mengatakan itu milikmu. Ada dendam yang dalam di mata Xiaomo. Cui Ming mengatakan hal yang hampir sama ketika dia mengambil alih perangkat lunak yang Xiaomo rancang bertahun-tahun yang lalu. Apa maksudmu itu milikmu? Ini adalah milikku. Kau mencuri ini dariku dan kau memiliki keberanian untuk mengklaim kepemilikan atas itu. Akankah kau percaya aku memiliki seratus cara membuat hidupmu seperti di neraka? Masalahnya adalah miliknya, Xiaomo mendesain perangkat lunak. Tapi entah bagaimana, hanya dalam semalam menjadi milik Cui Ming dan dia dicap pencuri. Terima kasih kepada Cui Ming, dia dipaksa untuk menghabiskan satu bulan di penjara. Tak perlu dikatakan, Cui Ming telah melumuri beberapa telapak tangan untuk memastikan bulannya di penjara adalah periode tergelap dalam hidupnya. Xiaolin memohon Cui Ming untuk membiarkan saudaranya yang berharga keluar dari penjara. Cui Ming setuju dengan syarat bahwa dia menjual tubuhnya padanya. Demi kebebasan kakaknya, Xiaolin setuju. Cui Ming tidak hanya memperkosa hari demi hari, dia menyewanya sebagai hadiah kepada banyak orang dan teman-temannya. Kesal karena menyelamatkan Xiaomo, Xiaolin membungkam batinnya dan menderita dengan tenang. Tetapi sedikit demi sedikit pemahamannya pada realitas perlahan-lahan berantakan. Ketika Xiaomo diberikan pembebasan awal, tidak ada yang tersisa di diri Xiaolin. Tidak ada kesenangan untuk boneka sial yang tidak akan merespon sehingga Cui Ming akhirnya membuangnya. Ketika Xiaomo tahu apa yang telah terjadi, dia siap membunuh Cui Ming. Tapi kemudian dia memikirkan harga yang harus dibayar saudaranya untuk kebebasannya dan dia mengalah. Xiaomo memfokuskan prioritasnya dan menyadari bahwa dia harus terlebih dahulu menemukan tempat yang tenang untuk adik perempuannya untuk dia pulih kembali. Tentu saja, Cui Ming tidak membiarkan mereka begitu mudah. Dia menghancurkan prospek Xiaomo di sekitar kota pada dasarnya membuat mereka kelaparan sampai mati. Dia bisa secara resmi mengambil alih perangkat lunaknya begitu Xiaomo mati. Untuk bertahan hidup, Xiaomo meninggalkan kota dan mengatur kehidupan untuk dirinya sendiri dan adik perempuannya di desa nelayan Northern Pier. Dia akan membunuh Cui Ming setiap malam dalam tidurnya. Namun, kenyataan akan datang menimpa dirinya setiap pagi, mengetahui bahwa mimpinya akan selalu menjadi mimpi. Tetap saja, Xiaomo memegang harapan, selama dia memiliki nafas dalam dirinya, dia yakin balas dendam pada akhirnya akan menjadi miliknya. Syukurlah, surga di atas mendengar doanya dan mengirim Xia Xing Hei ke arahnya. Dia memberinya harapan untuk membalas dendam. Harapan itu terwujud dan dipadatkan ke dalam satu CD itu. Tapi sekarang, sekali lagi, itu jatuh ke tangan Cui Ming. Dewa-dewa itu sepertinya mempermainkannya, memberinya harapan, lalu dengan sangat hati-hati melepaskannya. Apakah sejarah akan terulang kembali? Tidak, dia tidak akan membiarkannya. Cui Ming, aku mohon tolong kau kembalikan CD itu padaku. Hari ini, kau memiliki segalanya dan aku tidak punya apa-apa, jadi tolong jangan mengambil ini dariku. Kumohon, tolong. Cui Ming sangat terkejut. Dia tidak mengharapkan Xiaomo yang dia kenal dengan kesombongannya benar-benar memohon kepadanya. Dia tertawa dengan kemenangan, menambahkan apakah telingaku menipuku. Xiaomo, apakah kau benar-benar memohon kepadaku? Jari-jari Xiaomo mencengkeram lantai dengan begitu keras sehingga mereka terlihat menjadi tulang putih. Dia menelan harga dirinya dan berkata, ya aku mohon padamu. Cui Ming terus tertawa. Mulutnya melengkung seperti ekor kalajengking, menambahkan, sepertinya hal ini sangat penting bagimu jika kau bersedia memohon kepadaku untuk itu. Xiaomo tertawa kecil, setelah kau mencapai bagian paling bawah apa artinya harga diri? Memohon padamu bukan apa-apa. Cui Ming mempercayainya. Bab 97, berlutut. Tentu saja, bagi seorang pria yang sudah didorong ke jurang keputusasaan sebuah harga diri tidak akan berguna. Sepertinya Xiaomo telah mempelajari pelajarannya. Cui Ming berpikir dengan senang hati. Cui Ming dalam keadaan suasana hati yang sangat pada baik hari itu. Dia akan mendapatkan kemitraan dengan si Empire dan telah berhasil membalas dendam terhadap si pelacur Xia Xing He. Sekarang dia menyuruh Xiaomo memohon belas kasihan padanya, jadi bagaimana mungkin suasana hatinya tidak baik? Dia meluruskan tubuhnya perlahan. Dia benar-benar menatap Xiaomo dan berkata kau ingin ini kembali. Tentu, tetapi hanya setelah kamu berlutut dan memberiku tiga kotau. Xiaomo bisa merasakan kemarahannya berkumpul. Jika bukan karena rentetan terakhir rasionalitas yang menahannya, dia akan melumpuhkan Cui Ming di bisnisnya. Dia menyuruh dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa membiarkan kenekatannya merusak rencana Xing He. Para pengawal yang menahan Xiaomo melonggarkan cengkeraman mereka. Xiaomo menghabiskan setiap ons kontrol diri, dia harus memberikan tiga kali sujud kepada Cui Ming. Setiap satu kali sujud membuat keinginannya untuk mencabik-cabik Cui Ming jauh lebih kuat. Setiap satu sujud meningkatkan kebencian yang dia miliki untuk Cui Ming. Itu adalah siksaan baginya, harus bersucut kepada musuh bebuyutannya. Dia lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena dia tahu secara langsung betapa kejamnya Cui Ming. Jika Xiaomo menolak Cui Ming akan menghancurkan JD. Meskipun mereka memiliki cadangan tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengambilnya kembali. Pendaftaran untuk pengujian perangkat lunak hampir tertutup. Harapan semua orang ada di bundaknya, dia tidak bisa membiarkan kesempatan berharga ini sia-sia. Tapi Xiaomo berjanji pada suatu hari dia akan meminta Pau Cui Ming membayarnya. Dia akan mengembalikan tiga kali penghinaan yang dideritanya hari itu. Tawar Yuh Cui Ming bergema di seberang aula. Dia meletakkan kakinya di bahu Xiaomo, memberikan tekanan dan berkata, Xiaomo, seperti yang aku duga kau adalah anjing yang baik. Dia menggunakan CD itu untuk menepuk Xiaomo berulang kali di wajahnya seperti sedang bermain dengan anak anjing, menambahkan ini milikmu karena menjadi anjing yang patuh. Jangan gonggong pada orang yang salah di lain waktu. Cui Ming tertawa lepas dengan penuh kemenangan. Dia yakin Xiaomo tidak bisa menghasilkan sesuatu yang mengesankan. Dia sangat akrab dengan kemampuan Xiaomo, bagaimanapun juga dialah yang mencuri perangkat lunak Xiaomo dan berganti nama menjadi King Kong Internet Security. Perangkat lunak awal Xiaomo mengalami banyak pengeditan dan peningkatan sebelum menjadi King Kong Internet Security hari ini. Selama bertahun-tahun, Cui Corp. telah berdiri teguh di pasaran dengan keamanan Internet King Kong yang sangat ditingkatkan, sementara Xiaomo merana dalam kemiskinan. Bahkan tidak ada kompetisi untuk berbicara di antara keduanya. Untuk menyimpulkan, Cui Ming tidak percaya Xiaomo bisa datang dengan apapun yang bisa mengancam kemenangannya. Bahkan seorang jenius tidak dapat menemukan apapun yang dapat menantang King Kong Internet Security. Bagaimanapun, kekuatan seseorang masih lebih rendah dari kekuatan banyak orang. Itu adalah kebenaran, Xiaomo tidak mungkin menempatkan Cui Corp. sebagai ancaman. Sayangnya, yang gagal dipertimbangkan Cui Ming adalah fakta bahwa perangkat lunak dalam CD tidak dibuat oleh Xiaomo atau jenius normal lainnya. Itu ditulis oleh Xing He yang pada usia 10 sudah dinobatkan sebagai jenius jahat pemrograman. Tentu saja, Cui Ming tidak bisa mengetahui momen belas kasihnya yang langka akan segera menyebabkan dia kehilangan banyak uang. Kerugian Besar dan Fatal Bab 98, Keluarkan Xia Xing He dari sana. Merasa CD padat di tangannya, Xiaomo segera merasa terhibur. Xiaomo berjuang untuk berdiri dan ketika akhirnya dia melakukannya ada rasa setrika panas di mulutnya. Itu adalah darah dari permen karetnya karena dia menggertakkan kikinya terlalu keras. Xiaomo menarik nafas dalam dan menatap tajam ke arah Cui Ming. Kemudian, dia mengambil gerak cepat dan pergi. Tidak peduli apa, dia harus mendaftarkan perangkat lunak mereka sebelum panel ditutup. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya dengan Xia Xi, apakah dia berhasil menemukan si Mubai. Hal-hal bernasib relatif lebih baik untuk Xia Xi. Berkali-kali putus asa menyerukan langkah-langkah putus asa. Xia Xi memanggil seniornya, Jun Ting, secara langsung untuk meminta nomor telepon Mubai. Setelah dia menerima panggilannya, Mubai segera menyuruh seseorang membawa Xia Xi kepadanya. Xia Xi mengikuti Chang'an ke ruang istirahat mewah. Mubai duduk menunggu dia. Ini adalah pertama kalinya Xia Xi berhadapan muka dengan Mubai. Pria itu duduk santai di sofa ekspresinya tidak bisa dibaca. Meskipun dia tahu Xia Xi adalah sepupu Sing He, dia tidak bertindak dengan cara yang berbeda. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah pekerja atau orang asing. Xia Xi merasa sangat gelisah karena dia dan kakak perempuannya dengan kasar menolak tawaran cek Mubai sebelumnya di rumah sakit. Dia bertanya-tanya apakah Mubai akan melakukan pelanggaran itu ke hati dan menolak untuk meminjamkan bantuannya. Berdiri di sana, Xia Xi mulai memiliki keraguan. Kakak perempuannya tidak pernah berpikir untuk datang ke Mubai untuk meminta bantuan jadi mungkin dia telah keluar dari barisan. Lagi pula, mereka sudah bercerai. Mubai tidak bertanggung jawab untuk membantu mereka. Sudah bagus bahwa dia tidak menyebabkan masalah seperti orang-orang tertentu yang sayangnya diketahui Xia Xi. Tapi sudah terlambat untuk semua itu sekarang. Bicaralah apa yang menjadi begitu penting sehingga kau harus melalui junting untuk menemukanku. Tanya Mubai. Xia Xi menjawab dengan berbisik, Tuan Xi, aku tahu seharusnya aku tidak mengganggumu, tetapi kau adalah satu-satunya orang yang dapat membantu kakakku sekarang. Jadi tolong dengarkan aku. Mata Mubai menjadi gelap. Xia Xing He, apa yang terjadi padanya? Cui Ming dan banyak lagi yang menggugatnya karena pencemaran nama baik. Dia saat ini sedang ditahan oleh polisi, tetapi kakakku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Kita harus mengeluarkannya. Sayangnya, kami tidak memiliki pengaruh yang seperti yang kau lakukan untuk menghantamnya. Xia Xi selesai dengan nafas cepat dan menunggu Mubai menanggapi. Dia takut Mubai akan langsung berkata tidak. Namun ekspresi Mubai tetap tidak berubah. Dia hanya bertanya, itu Xia Xing He yang memintamu untuk datang mencariku. Tidak aku di sini atas kemauanku sendiri. Xia Xi bertanya-tanya apakah dia telah membayangkannya, tetapi dia percaya dia melihat jelasan kekecewaan di wajah Mubai untuk sesaat. Mubai tetap diam. Xia Xi merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan bantuan yang dia cari. Xia Xi sangat kecewa, tetapi itu tidak bisa membantu setelah segalanya. Mubai tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Apakah kau sudah selesai? Tiba-tiba Mubai bertanya. Xia Xi membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Jantungnya menyentuh paling dalam. Mubai dengan halus meminta Xia Xi pergi. Mubai tidak meminta rincian lebih lanjut sehingga sepertinya dia tidak akan melibatkan dirinya. Aku minta maaf karena telah mengganggumu. Xia Xi berbalik untuk pergi. Dia tidak berpikir mengganggu dan memohon Mubai akan berubah pikiran. Tapi bagaimana dengan kakak perempuannya? Sepertinya itu benar-benar terserah dia dan Xiaomo untuk menangani kompetisi peretas. Apa yang tidak diketahui oleh Xia Xi adalah bahwa setelah dia meninggalkan ruangan, Mubai memerintahkan Chang'an, hubungi pengacara Kim dan bawa dia ke kantor polisi. Keluarkan Xia Xinghei dari sana tidak peduli apapun. Bab 99. Kita bertemu lagi. Baik Tuan, Chang'an pergi setelah menerima pesanan. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Xinghei memutar otaknya mencoba menemukan jalan keluar. Kompetisi peretas akan dimulai jam 10.30 pagi. Semuanya akan baik-baik saja jika Xinghei bisa datang ke lokasi sebelum itu. Sekarang jam 10 pagi. Namun, Xinghei memiliki firasat bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari kekacauan ini dalam waktu setengah jam. Perasaannya dikonfirmasi ketika mobil tiba di kantor polisi. Ketika mobil polisi berhenti, dia melihat Wu Shuang dan Wu Rong turun dari limusin mewah. Menyusul di belakang mereka adalah seorang pengacara berpenampilan cerdas dengan setelan yang ditekan. Coba sebisanya, Wu Shuang tidak bisa menyembunyikan seringai di wajahnya ketika dia melihat Xinghei duduk di mobil polisi seperti seorang penjahat. Pasangan ibu dan putrinya itu dengan sengaja berjalan ke mobil polisi ketika Xinghei dikawal keluar dari sana. Wu Shuang menambahkan dengan sinis, Xia Xinghei kau bertaruh tidak melihat hal ini datang, ya. Kau pikir kau membuatku kalah dengan segalanya, aku sudah membingkai bencana. Hah, lihat saja situasinya sekarang. Aku hampir tidak tersengat tetapi kau akan membayar atas pencemaran namaku. Agar adil, Xinghei tahu bahwa kasusnya tidak akan bertahan. Cui Ming punya kekuatan dan pengaruh, dia bisa dengan mudah membuang kasus itu. Uang dan otoritas dapat membeli banyak hal. Xinghei, yang tidak punya apapun, bahkan tidak bisa menantang gugatan pencemaran nama baik dan dengan paksa dibawa ke kantor polisi. Dia bahkan mungkin harus bermalam di sana. Xinghei merasakan sesuatu yang mendidih dalam dirinya menghadapi ketidakberdayaannya sendiri sekali lagi. Namun, di permukaan, dia tetap tidak bisa bergerak. Dia menjawab, aku gagal melihat bagaimana aku akan membayar untuk kecerobohan dan kebodohanmu. Karena diingatkan akan penghinaannya di pesta ulang tahun, Gu Shuang menyala seperti korek api yang menabrak kolam minyak. Dia membenci Xinghei yang tidak terpengaruh seperti ini. Gu Shuang ingin melihat dia menggeliat. Dia menambahkan dengan kejam, kau bohong, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Pengacara Zhang, beritahu dia untuk apa kita menagihnya. Pengacara Zhang yang berdiri di samping mengatakan kepada Xinghei dengan penghinaan dalam setiap katanya, Xia Xinghei Cui Korps telah menderita kerugian besar secara langsung disebabkan oleh tuduhan tak berdasar Anda. Klien saya menuntut Anda untuk 20 juta RMB dalam kerugian moneter dan Anda harus hadapi di penjara setidaknya satu tahun penahanan. Apakah kau mendengar itu? Satu tahun penahanan dan 20 juta RMB sebagai kompensasi. Xia Xinghei, seluruh perkebunanmu bahkan tidak sebanding dengan itu, tapi jangan khawatir, aku akan memastikan untuk memeras sepupu dan pamanmu untuk setiap sennya dan mereka layak mendapatkannya saat kau di penjara. Gu Shuang tertawa penuh kemenangan sebelum menambahkan, namun, jika kau bersedia berlutut dan memohon padaku, aku mungkin mempertimbangkan tawaran keringanan. Mereka mengatakan hal yang berlawanan menarik kenyataan tidak bisa lebih jauh dari itu untuk pasangan Gu Shuang dan Cui Ming. Mereka berdua sadis sampai ke tingkat psikopat. Suara tawa keluar dari mulut Xinghei. Mengohon kepadamu. Dia melihat Gu Shuang merendahkan seperti dia melihat sepotong sampah dan mengejek kau tidak akan bisa mengambilnya. Gu Shuang bisa merasakan tekanan darahnya meningkat. Dia memberikan serangkaian tawa yang dingin dan berkata, selamat jalan. Sia Xinghei, kau akan segera mengetahui apa arti neraka di bumi. Saat itu, bahkan jika kau berlutut untuk menjilat tumitku, aku tidak akan jangan biarkan kau lolos. Aku juga ingin memberitahumu hal yang sama, jangan pernah berpikir untuk memohon padaku di masa depan. Aku memberitahumu sekarang, itu tidak akan berhasil, Xinghei berkata dengan tenang. Pelacur itu mengira dia masih memiliki masa depan setelah ini. Gu Shuang dan Wu Rong, hampir saja punggung mereka patah karena tertawa terlalu keras terhibur oleh pikiran itu.